Halo teman-teman, ketemu lagi bareng kita. Video kali ini kita akan mencoba mereview perubahan subsidi yang berada di Tambun Utara. Sekarang kita berada di perumahan Gria Sri Mahi Indah. Oh iya, sebelumnya kita juga sudah pernah review perumahan ini sebelumnya, dari rumah komersil dan subsidi. Tapi kali ini kita akan review tipe subsidi lainnya yang ada di sini. Lalu untuk harga dan cicilannya bisa dibilang cocok banget untuk jadi rumah pertama kalian. Tapi kita akan mention di akhir video ya teman-teman. Dan ini adalah tampilan dari rumah subsidi yang ada di perumahan ini teman-teman. Kalau dari yang sebelumnya hanya berbeda cat warnanya ya. Kalau yang kemarin adalah warna hijau. Dan kalau yang kita review ini fokusnya di warna abu-abu. Tapi yang uniknya pintunya ini berwarna merah teman-teman. Untuk jalannya ini bisa dikatakan gak lebih dari 5 meter. Dan gorong-gorongnya ini juga cukup lebar. Tapi gak terlalu tinggi ya teman-teman. Lalu lanjut untuk fasad rumahnya ini standar rumah subsidi ya. Begitu juga belum dindingnya ini belum double. Lalu garasinya ini masih single ya. Atau hanya cukup untuk motor dan untuk apa ya. Kita lewat ya teman-teman. Kalau untuk mobil ya mungkin kita harus keluar budget lagi ya. Untuk bikin carportnya. Oh iya karena rumah yang kita review ini sedang dikunci. Jadi kita lihat rumah ini secara detailnya dari luar aja teman-teman. Semoga aja bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Minimal kalian sudah lihat secara fasad dan nanti harganya. Lalu rumah ini ya. Untuk jalannya ini sudah terbuat dari rabat beton. Dan ini adalah mungkin yang bisa dijadikan nanti sebagai karpot dan garasi. Lalu di sebelah kanannya ini mungkin bisa jadi area taman ya. Atau bisa dimajukan lagi bisa menjadi teras kalian. Untuk kusennya ini masih menggunakan kayu teman-teman. Dan ada aksen tali air ya yang berwarna putih. Lanjut rumah ini juga sudah ada balkon atau teras nih. Lebih tepatnya teras. Nah ini adalah tampilan pintunya ya teman-teman. Sepertinya menggunakan double triplek. Kita lihat ada tulisannya KPR subsidi pemerintahan Republik Indonesia. Lalu untuk kusen pintunya ini masih menggunakan kayu ya. Yuk kita coba intip sedikit-sedikit tampilan rumahnya dari dalam. Sepertinya keramiknya ini menggunakan warna agak coklat muda ya. Untuk dinding ini masih menggunakan warna putih standar rumah subsidi. Bahkan rumah yang lain ya rata-rata catnya berwarna putih. Mungkin biar kelihatan lebih luas ya teman-teman. Kelihatan ya. Kita coba lanjut ke sisi lain yang ada di rumah subsidi ini teman-teman. Nah ini sepertinya sebelah kanan tuh yang ada di bawah itu sepertinya adalah sepiting ya. Dan ini ada tampilan kamar ya teman-teman. Keramiknya sama ya. Warnanya antara ruang tamu dan kamar. Begitu juga dengan cat temboknya. Oke teman-teman nanti kita coba bahas masalah harga dan cicilannya di video selanjutnya ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Oke sekarang kita coba bahas ya perihal spesifikasi yang ada di perumahan Gria Sri Mahi Indah. Ini subsidinya teman-teman. Spesifikasi untuk fondasinya ini menggunakan batu kali. Dindingnya batako. Lantainya menggunakan keramik. Rangka atapnya bajaringan. Untuk pelafonnya GRC. Atapnya sudah menggunakan genteng beton. Kusennya borneo atau kayu keras. WC-nya masih menggunakan kloset jongkok. Airnya ini menggunakan sumur pantek. Listriknya sesuai ya dengan ketentuan PLN 1300 mungkin ya. Lanjut kita coba bakal bahas hal yang paling penting dari semua video ini. Kita ngomongin soal berapa sih harga yang ditawarkan perumahan Gria Sri Mahi Indah ini kepada kita. Para customer-nya. Jadi harganya ini atau bisa dibilang simulasi perkiraan harga jual PUPR tahun 2022 berlaku 1 September 2022. Untuk tipe yang kita review ini adalah tipe dengan luas bangunan 22, luas tanah 60. Harga jualnya ini sekitar Rp179 jutaan. Masih bisa dibilang terjangkau banget ya teman-teman. Lalu uang mukanya ini sekitar Rp1,8 jutaan. Biaya prosesnya ini Rp4 jutaan. BPHTB sekitar Rp5,9 jutaan. Diskon Rp11,250 jutaan. Jadi totalnya yang kalian bayarkan nanti ke perumahan Gria Sri Mahi Indah ini adalah Rp500.000. Jadi nggak ada tuh biaya BPHTB dan biaya proses teman-teman. Dan untuk perkiraan angsurannya. Kalau kalian ambil yang 15 tahun sekitar Rp1,387.000 sekian. Dan kalau kalian ngerasa ini masih berat. Masih ada lagi nih teman-teman. Angsuran sekitar 20 tahun. Sekitar Rp1,157.000. Lalu setelah kalian sudah bayar uang Rp500.000. Langkah selanjutnya kalau kalian tertarik biayanya berapa sih? Oke kalian nanti akan dibayarkan booking. Kalian akan membayarkan booking maksudnya sekitar Rp1 juta. Dan DP tadi Rp500.000. Lalu saldo bank sekitar Rp1,7 juta Rp50.000. Lalu ada biaya validasi sekitar Rp300.000. Dan matrei sekitar Rp470.000. Dan matrei lagi kurang lebih sekitar 20 lembar jadi Rp200.000. Jadi bisa dibilang amat sangat terjangkau bukan ya teman-teman. Apalagi untuk jadi rumah pertama kalian nih. Lalu harga belum termasuk formulir Rp1 jutaan. Tanah lebih ya. Kalau kalian ngambil hook itu sekitar Rp1,3 juta lah ya. Kita buletin. Lalu buka rekening BTN. Lalu biaya pemeliharaan covering strategis, asuransi jiwa, dan kebakaran. Sekian video kita di rumah subsidi yang ada di perumahan Gria Sri Mahi Indah ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Kalian juga boleh request ya perumahan mana lagi yang akan kita review. Dan jangan lupa subscribe. Serta nyalakan notifikasinya. Agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi perumahan murah yang ada di sekitar Jabodetabek. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.